Selamat datang di channel sekolah online gratis Buat adik-adik yang baru duduk di bangku SMP kelas 9 Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pelajaran IBA Yaitu mengenai pembelahan meiosis Seperti di video sebelumnya saya sudah memberikan video penjelasan mengenai pembelahan mitosis Sekarang kita bisa mulai untuk pembelahan mitosis Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana dua saudara kandung yang memiliki ayah dan ibu yang sama Tetapi masih terlihat berbeda pernah tidak bertanya Seperti itu Nah hari ini kita akan membahas tentang proses itu Yaitu proses meiosis Pembelahan sel yang namanya meiosis Jangan bingung soal mitosis Karena hampir sama pengucapannya dengan meiosis Cuma beda EI dan IT Jadi meiosis dan mitosis Mitosis sudah dibahas sebelumnya Di video yang sebelumnya Nah ingat dari video mitosis Bahwa pembelahan itu membuat sel tubuh yang identik Jadi mitosis itu sangat penting untuk pertumbuhan Dan untuk perbaikan atau kerusakan Atau mengganti sel yang haus atau rusak Jadi seperti keterluka dan lain sebagainya Tapi itu bukan pembelahan meiosis Meiosis adalah proses yang berkontribusi Terhadap genetik variasi Variasi genetik Meiosis juga tidak membuat sel-sel tubuh Itu membuat sel sperma dan sel telur Jika tidak ditahui sebagai gamet Kata yang lebih cocok ya Anda mungkin ingat bahwa kromoson manusia Manusia itu memiliki 46 kromoson Itulah beberapa banyak kromoson sel tubuh Yang paling dalam tubuh Anda miliki Tapi ada beberapa sel manusia yang tidak memiliki 46 kromoson Sel sperma manusia dan sel telur Memiliki 23 kromoson Nah mengapa jumlahnya berbeda Nah jika sel sperma memiliki 23 kromoson Dan sel telur memiliki 23 kromoson Maka ketika mereka menyatu bersama-sama Maka akan menghasilkan 46 kromoson Itu akan memungkinkan terbentuknya telur Yang akan berkembang menjadi manusia Meiosis adalah apa yang kita sebut sebagai Divisi pengurangan Karena Anda memiliki sel awal Yang dimiliki 46 kromoson Dan sel akhir Anda Sel sperma dan sel telur Hanya memiliki 23 kromoson Sebelum kita masuk ke tahap meiosis untuk membuat gamet Maka kita harus ingat dulu Apa yang terjadi sebelum meiosis dimulai Sebenarnya ini juga terjadi pada pembelahan mitosis Ini adalah tahap yang disebut sebagai interpase Jika Anda ingat interpase Saat itulah sel itu tumbuh Dia mereplikasi Menduplikat DNA Dan itu melakukan proses sel Sama seperti mitosis Interpase terjadi sebelumnya Jadi sebelum meiosis dimulai Itu sudah dilakukan Sudah terjadi interpase Jadi sel awal Memiliki 46 kromoson Dan Anda harus menduplikasi kromoson tersebut Pada fase interpase Sebelum proses meiosis dimulai Itu pada dasarnya berarti Anda menduplikasi DNA Anda Karena kromoson itu terbuat dari DNA Dan protein ya DNA dan protein Oke kita lanjut ke bagian yang Lebih rumit lagi Karena kita cenderung menghitung kromoson Oleh jumlah sentromer yang hadir Ketika 46 Kromoson Berduplikasi Kita tetap masih mengatakan Bahwa disana ada 46 kromoson Walaupun dia sudah Terduplikasi Karena tiap-tiap itu masih terpasang di Sentromernya Nah jadi jumlahnya adalah 46 Jadi 46 kromoson disini Mereka mereplikasi interface Mereplikasi interface Dan Anda masih memiliki 46 kromoson Coba dilihat dari gambar itu Dan dihitung Tapi Anda beralih Dari 46 menjadi 92 Kromatit Kromatitnya itu ada 92 Coba perhatikan kromatitnya Ya Nah kami memiliki Video terperinci menjelaskan ini Nomor kromoson sebelum dan sesudah Direplikasi Disalah yang bisa berguna Untuk pemahaman Miosis HD Oke ketika terjadi Interfaser Checklist selesai Anda mungkin Ingat Tahap mitosis Pemat P adalah untuk Profaser M untuk Metafaser Dan A untuk Anafaser Serta P untuk Telofaser Kabar baiknya adalah Bahwa dalam Miosis Anda masih gunakan Istilah-istilah itu juga Profaser Metafaser Anafaser Dan telofaser Tetapi Karena meiosis Itu Sebenarnya adalah Divisi pengurangan Jadi Anda Berubah dari 46 kromoson Berubah menjadi 23 kromoson Jadi itu adalah Proses meiosis Ya Yang berarti Anda benar-benar Membagi Dua Kali Ya Jadi bukan di mitosis Dimana Anda membaginya Waktu Dan lakukan Pemat Hanya satu kali Ya Sedangkan di meiosis Anda akan Membaginya Dua kali Karena itu Lakukan Pemat Dua kali Karena itu pada meiosis Anda memasukkan Angka Setelah fase Untuk menunjukkan Apakah itu adalah Divisi satu Atau divisi dua Jadi meiosis ini ada dua divisi Pembelahan pertama Dan pembelahan kedua Jadi mari kita Pelajari Lebih dalam lagi Jadi ada Profaser satu Ini proses Di meiosis ya Langkah pertama Profaser satu Satu hal yang Saya inginkan Tentang Profaser adalah Pro Pro ini artinya Adalah bahasa Inggris Before ya Sebelumnya Berarti Profaser Jadi ini semacam Bantu Anda Untungnya bahwa Itu Tahap itu datang Sebelum semua tahap Lain dimulai Maka pro Profaser ya Disinilah Chromason Disini Chromason Yang akan pergi Mengembun Dan mengental Nah coba kita Lihat di gambarnya Mereka sebenarnya Akan berbaris Dengan mereka Pasangan homolog Kata homolog Berarti Chromason Kira-kira Berukuran sama Ya Homolog Ya Chromasonnya Ukurannya Sama Dan mengandung Jenis gen Yang sama Ya Gen Vo Eye Color Nah mereka Akan cocok Jadi selama Prova sesatu Inilah yang menanjukkan Proses Terjadi Disebut Crossing Over Coba lihat Itu Crossing Over Jadi Gambarnya Mereka itu Hampir sama Ya Crossing Over ini Mungkin tergantung Seperti satu Yang sangat berbeda Tetapi ini Adalah Prosesnya Lalu Bahasa Karena Luar biasa Karena ketika Chromason ini Berbaris Berpasangan Homolog Mereka Memiliki Cara mereka Tersendiri Untuk Mentransfer Genetik Mereka Bertukar Informasi Satu Sama Lain Jadi Terjadi Transfer Informasi Nah Agak Seperti Ini Gagal Chromason Satu Sama Lain Dan Mereka Melakukan Sedikit Perdukahan Informasi Jadi Kalau Gagal Mereka Melakukan Sedikit Informasi Itu Membuat Apa Kita Sebut Chromason Recombian Yang Pada Akhirnya Dapat Berkontribusi Pada Variitas Itu Recombian Chromason Menyebutkan Bahwa Saudara Dapat Memiliki Ketika Orang Tuanya Yang Sama Recombine Chromason Nanti Kita Lanjut Sekarang Kita Balik Ke Setelah Pro Fase Satu Adalah Meta Fase Satu Dalam Meta Fase Satu Ini Pikirkan Jika M Sebagai Berdiri Untuk Middle Middle Berarti Di Tengah Jadi Chromason Akan Berada Di Tengah Sel Meta Fase Kalau Pada Gambar Kita Lihat Sedikit Berbeda Dari Mitosis Karena Mereka Masih Akan Berpasangan Lihat Di Tengah Tengah Sel Itu Bukan Baris Faya Tunggal Mereka Berpasangan Berpasang Pasangan Di Tengah Kemudian Kita Lanjutkan Ke Anafase Satu Pikirkan A A itu Adalah Untuk Away Artinya Away Itu Pergi Jadi A Anafase Artinya Pergi Nah Itu Kita Lihat Di Bergerak Ke Arah Spindel Di Telefase Telefase T Itu Untuk T Menjadi Jelas Bahwa Dalam Telefase Satu Ini Ada Terbentuk Dua Sel Baru Disitu Ada Yang Di Kiri Ada Yang Di Kanan Sinto Sitokinesis Mengikutinya Dengan Membelah Sitoplasma Terjadi Pembelahan Disitu Ya Langkah Langkah pertama Dalam Neosis Ini Tidak Akan Menjadi Sangat Penting Seperti Propase Satu Karena Mereka Mereka Akan Memiliki Pasangan Yang Homolog Mereka Juga Dia Akan Memiliki Proses Crossover Dan Itu Tidak Terjadi Dalam Propase Dua Anda Memiliki Kromoson Dan Gelendong Mulai Terbentuk Seperti Propase Satu Tapi Seperti Seperti Proses Penyebrangannya Jadi Propase Satu Prosesnya Itu Hampir Sama Dengan Propase Dua Cuma Ada 12 Buah Buah Sel Metafase Dua Juga Namun Kali Ini Mereka Berada Di Tengah Tengah Dalam Satu File Satu Baris Jadi Metafase Dua Mereka Berpasangan Di Tengah Tengah Tetapi Dalam Dua Baris Dan Itu Untuk Dua Buah Sel Mereka Tidak Berpasangan Seperti Mereka Dalam Metafase Satu Anafase Dua Anafase Satu Anafase Dua Waktu Kromatik Mendapatkan Ditarik Oleh Away Anafase Mereka Pergi Kutub Kutub Masing Masing Kromatik Ditarik Keseberang Sisi Sel Akan Terbentuk 14 Sel Setelah Dilo Fase Dua Sisi Ginesis Akan Mengikuti Dan Terpecah Sito Plasma Sekarang perlu diingat bahwa Miosis pada pria menghasilkan Sperperma Dan pada wanita Itu menghasilkan Sel telur Karena Bermacam Bermacam Independen Dan juga Proses penyeberangan Atau cross Cover Misalnya pada pria Empat sel Sperma Produksi Setiap Kali Semuanya berbeda Satu sama lain Mereka juga berbeda Dari awal sel Karena sel awalnya Memiliki 46 komosol Kemudian memecah Menjadi 23 komosol Kemudian Mecah lagi Menjadi 23 komosol Dengan Ketidaksamaan Jadi mereka Bercaling berbeda Diantara Perbuat Tidak identik Dengan aslinya Tidak sama Dengan aslinya Berbeda Itu adalah Mengarah pada Variasi Jadi alasan Mengapa Dua saudara kandung Dengan orang tua Yang sama Dapat terlihat Berbeda Satu sama lain Nah itu sebabnya Mereka masih berkembang Dari telur yang unik Dan unik Spell sperma Juga yang unik Yang datangnya Secara bersamaan Nah satu lagi Yang perlu dipikirkan Bahwa Para imun sering Melihat proses Meopsis Karena kadang-kadang Kromosol itu Tidak terpisahkan Dengan benda Karena no spindle Terus di dalam Simulasi itu No spindle Separated Nggak ada benang Nah disebut Non-dysjunction Non spindle Separated Me And my sister Disebut Disjunction Ketika sebuah Sel menerima Terlalu banyak Dan terlalu sedikit Kromosol Ini berkontribusi Pada Berkontribusi Pada beberapa Kelainan genetik Yang merupakan Suatu yang harus Dilakukan Oleh Para imuan Untuk dipelajari Berkontribusi Berkontribusi Itu saja Yang dapat Disampaikan Kali ini Mengenai Apa Pembelahan Meosis Berkontribusi Harapkan dengan Penjelasan ini DAD Mas Bisa Paham Lebih Lebih Jernih Lebih Apa Lebih Dapat Dipahami Dengan baik Apa itu Kedua proses Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Nanti kita akan Membahas Mengenai ilmu Ilmu lain Yang Seharusnya Adik-adik Kuasai Agar Dapat Mencerna Ilmu Dengan baik Oke Terima kasih Atas perhatiannya Dan Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Dan Share Serta Like Jika memang suka Oke Terima kasih